Intro Pabrik karet di Kutai Barat akan segera beroperasi. Bupati Kutai Barat efek siapan meminta kualitas karet petani lebih bersih sehingga harga karet membaik. Mayoritas penduduk Kutai Barat menjadi petani karet dan selama ini hasil karet dikirim ke luar wilayah kubar sehingga menambah biaya. Saat ini karet dijual dengan harga 5.500 rupiah per kilonya. Untuk meningkatkan harga jual karet, pabrik karet yang beralamat di Rejo Basuki Barong Tongko akan segera beroperasi. Pemerintah bersama PT Dafko Sendawar Industri, investor dari Filipina, menargetkan produksi 2 bulan ke depan. Dengan volume karet harus mencapai 100 ton yang didapat dari petani karet kubar. Saat mengunjungi pabrik, Wakil Bupati Kutai Barat Edianto Arkan menjelaskan, tujuan akhirnya adalah harga karet yang akan meningkat. Saat ini PT Dafko mulai membeli karet dari petani dengan harga 6.900. Dan akan meningkat, apalagi kebutuhan PT Dafko saat ini per hari 30 ton dan 90 ton per bulan. Artinya, 50 hingga 70 persen produksi karet di Kutai Barat akan tertampung di PT Dafko. Dengan kapasitas itu, perusahaan dapat membeli karet petani dengan harga 8.000 hingga 9.000 rupiah untuk kualitas karet bersih. Hal ini terbukti pada Desa Tanjung Sari Bongan yang menjual karet bersihnya dengan harga 9.400 kepada PT MKC Palaran. Dalam kegiatan produksi ini, tujuan akhir kita adalah harga beli karet di tingkat petani yang sekarang 6.900 bisa meningkat pada waktu-waktu yang akan datang. Sehingga masyarakat kita tidak berkhawatir harga karet kita akan bergerak naik dengan kapasitas yang diperlukan satu hari kurang lebih 30 ton. Berarti satu bulan diperlukan 900 ton. Jadi, produksi karet kita di sini insya Allah 50-70 persen akan tertampung oleh PT Dafko dan sebagian keluar. Kita harapkan kerjasama antara Dafko dengan masyarakat Kutai Barat bisa berjalan dengan baik apakah itu nanti adanya penyangga-penyangga dari kampung-kampung yang mana kampung ini akan menyangga karet yang dijual masyarakat, kemudian kampung itulah melewati BUMDES menjual kepada Dafko. Dan ini akan meringankan beban Dafko di dalam mensortir mutu yang diinginkan oleh Dafko. Karena kita sudah ada contoh di desa Tanjung Sari, di Bongan, masyarakat kita sudah berhasil membuat karet bersih dan dijual ke PT MKC Palaran dengan harga Rp 9.400 dengan kadar karet kering yang bagus. Nah, begitu juga kita harapkan di sini apabila masyarakat kita bisa menghasilkan kadar karet kering 60-70 persen, harga ini mungkin tidak di Rp 7.000 lagi, mungkin Rp 8.000-9.000 dibeli nanti akan datang. Dengan kapasitas tertampung 50-70 persen, perusahaan dapat membeli karet petani dengan harga Rp 8.000-9.000 untuk karet berkualitas. Terkait hal ini, Bupati Kutai Barat, FX Siapan dan pihak perusahaan berharap, sejak saat ini petani hendaknya menjual karet dengan kualitas terbaik atau bersih. Harapan saya, karet ini sebagai tulang punggung masyarakat Kutai Barat, harganya baik tapi dengan catatan karetnya bersih, jangan campur-campur. Kualitasnya harus bagus, kita harus jaga. Bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Karet bagus, harga bersih baik. Yang membuat tidak baik ini adalah perilaku. Nah, saya minta perilaku itu kita ubah mindset, berpikir, dan cara berusaha hukumnya barang bersih, harga bersih. Kalau pabrik kita ditanya apa yang kami inginkan. Yang kami inginkan adalah karet, seperti biasanya kami beroperasi di negara yang lain, di Filipina. Nah, harapan kami masyarakat itu perlahan-lahan untuk membuat karet itu jangan sampai dicampur dengan serbuk-serbuk, artinya kulit yang ada di pohon karet. Sehingga Kutai Barat itu akan berubah seperti beberapa tahun yang lalu, yang karetnya itu banyak benda-benda asing yang dicampur. Tapi saya percaya masyarakat Kutai Barat dengan adanya sosialisasi kami perlahan-lahan penyuluhan beberapa waktu yang lalu, mereka mulai ada banyak yang tertarik dengan kondisi membuat karet yang bersih. Sebetulnya harapan kami masuk di PT Dafuk itu karet yang bersih. Pihak perusahaan juga akan membantu petani. Bagaimana cara menyadap dan mendapatkan karet yang bagus dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada petani karet. Tim Liputan, Diskom Info, Kutai Barat